Selamat datang di konten Gangerti Otomotif bersama Bang Gilbas. Yes, 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 yes. Alhamdulillah syukur sekali saya kedatangan Bang Gilbas nih. Apa kabar Bang Gilbas? Baik Mas Harim. Sehat Mas Harim? Sehat. Baik kabarnya? Sangat baik. Kan harus selalu menghibur. Harus selalu menghibur. Apapun keadaan hati. Apapun keadaan hati harus selalu menghibur. Kita kan udah masuk ke dunia stand up ini ya, resikonya itu kan. Resikonya maksudnya harus selalu senang. Penonton kan nggak mau tau. Nggak mau tau ini lagi susah apa. Ini lagi tidak ada uang atau dah. Aku tamu ke berapa nih otomotif? Tamu ke 4. Ke 4. Oh iya. Jadi di sini tuh pokoknya obrolannya semua otomotif Bang. Keren. Resikonya cuma keren. Karena kan aku udah nonton. Terima kasih Bang. Emang otomotif bener. Siap. Terima kasih Bang Gil. Makanya di awal tuh. Jujur waktu di Suca. Saya kan. Ini mentor saya di Suca. Betul. Dia datang ke asrama. Saya ngeliat mobilnya Bang Gil. Pas tuh 4 Viesta. Sementara saya. Dulu tuh. Pengen kalau. Misalkan nanti ada mobil tuh. Kan. Udah banyak di jalan tuh. Honda Jazz. Yaris. Siti Kar. Siti Kar. Siti Kar. 4 Viesta ini beda. Dan menurut saya. Modelnya bagus. Jadi saya selalu liat-liat mobil kau itu Bang. Oh iya. Iya. Tapi Saka tidak. Tidak siap dia. Karena kan dia agak kampungan Bang. Siapa? Saka. Dia bilang. Saya pernah naik mobil Balgribas. Ini parfum mobilnya. Bikin saya sakit kepala. Dia bilang. Eh hidungmu nggak cocok. Hidungmu nggak cocok. Ini nggak cocok kau. Oh. Apa? Little Tris atau apa Bang? Eh. Apa ya? Yang cherry cherry blueberry. Aduh apa merknya ya? California. California. Bentar itu. Iya. Maksudnya. Eh Sador kan memang jual itu. Oh iya bener. Hidungnya dia aja. California iya. Tapi kayaknya juga mobilnya Ford ini ada. Kayaknya ada bau sesuatu yang khas gitu. Oh. Maksudnya dari mobilnya atau? Karena kalau kayak temenku. Yang seberapa kali sering nebeng tuh kayak. Ini kayaknya mobil lu nih. Ada khas bau ya. Tapi kan karena aku pakai tiap hari. Emang bau Ford gitu. Bau mobil Ford. Karena aku pakai tiap hari nggak ngeluh aja. Iya kan. Maksudnya penciuman itu bisa. Apa sih namanya. Terbiasa. Terbiasa gitu. Oh kau bongkar Bang. Siapa tuh ada mayat ya. Jangan cuman ada. Udah berapa tahun deh ternyata ada mayat. Makanya saya mau ngobrol. Sebelum ke mobil ini dulu. For Fiesta gimana sih Bang. Enak banget. Menurutku sih enak ya. Aku pakai berarti. Dari baru 2012. 12 tahun. Jadi 12 tahun. 12 tahun. 2024 kan. Bukan yang 1 tahun dijual. 12 tahun ya Bang. Udah 2 kali ganti plat. Ganti kaleng. Gokil. Iya. Makanya kan orang banyak yang. Takut pakai Ford kan. Kayaknya Ford tuh. Menurutku ya biasa aja sih. Biasa aja. Sama seperti mobil pada umumnya ya. Maksudnya. Mungkin lebih ini aja kali kan. Kayaknya. Orang. Misalnya mindsetnya Toyota gitu. Atau apa. Iya. Karena lu lupa. Ganti oli. Lu lupa apa. Juga masih jalan tuh mobil gitu. Oh. Mungkin mobil-mobil. Aneh-aneh ini nih. Bagi orang kayak Ford. Kayak Mazda. Kayak. Jepang. Ya kan Mazda Jepang aja. Tapi orang juga takut kan. Bener. Nissan. Mungkin lebih. Harus lebih. Dirawat baik-baik begitu ya. Kalau kata orang kan. Yang dirawat tidak akan hianat. Ih. Yang dirawat tidak akan hianat. Iya cocok-cocok. Aku 12 tahun pake. 12 tahun. Berarti tidak pernah sampai kayak overheat. Atau apa di jalan begitu. Jadi masalahnya. Cesta itu katanya tuh kebanyakan tuh cooling systemnya. Jadi sering overheat. Oke. Nah. Sebenarnya aku gak pernah sampai parah. Cuman waktu 2018 tuh. Udah dibilangin sama bengkelnya nih. Oke. Dia waktu itu lagi nyoba bengkel. Bukan bengkel resmi. Iya. Terus dibilang nih. Ntar balik lagi ya kesini buat cek. Lagi cek yang lain. Terus balik lagi buat cek cooling system. Kata dia. Oke. Karena mungkin nih. Pengunyaku manual ya. Katanya sih Matic yang lebih banyak masalahnya. Oh iya iya iya. Maticnya. Akhirnya. Berapa hari kemudian. Mungkin balik lagi kesitu. Deket Ciputat bengkelnya. Rumahku kan di Ampera. Deket Ciputat. Sorry. Deket Karawin. Iya. Terus dia bengkelnya agak kecil begitu Bang. Iya turunan. Kok tau? Iya. Memang bagus Bang. Kan emang punya Ford. Dulu punya Hyundai. Iya Hyundai yang Tucson. Iya. Jadi itu memang spesialis. Mobil-mobil. Hyundai ada Ford. Gitu-gitu. Kalau nggak salah ya. Yang turun begini kan. Iya. Pokoknya pasti jalan gede. Ciputat kan ke kiri. Iya. Terus masuk ke bawah. Iya bener. Lanjut dulu Bang. Oke. Lagi mau kesitu. Begitu sampai lebak bulus. Kan aku dari. Berarti kan Cilandak. Lebak bulus. Arahnya kan yang nggak lewat tol. Itu. Ada bunyi mobil ku. Kayak bunyi apa gitu dari cupnya. Oh. Jangan-jangan ini nih. Tapi kan aku emang lagi mau mengarah ke bengkel. Nah bener. Bener lah pas sana. Itu inget banget 2018. Berarti pas. Suca. Suca 2. Enggak dong. 2018. Suca 2015. Suca 1. Eh. Suca 2000 berapa sih mulai. 15 kayaknya. 15. 3 lah. 3 atau 4 lah. Iya. Karena aku inget lagi Suca tuh momennya tuh. Kesana. Turun mesin. Turun mesin setengah lah. Hitungannya. Oh. Jadi hitungannya. Sejak 2018. Mobil ku tuh mesinnya baru lah. Hitungannya. Karena turun mesin itu. Oh iya. Terus lama dikerjain. Oh iya. Baru bulan-bulan gak bang? Lumayan. Pokoknya sejaman. Pokoknya ada. Kau Suca berapa sih? Suca 2. Oh iya bukan pas itu ya. Pokoknya pas jaman Suca tuh aku lagi nggak ada mobil itu tuh. Karena lagi di bengkel. Oh. Udah gitu dia nggak. Nggak ada estimasi harga. Jadi belum tahu. Kira-kira segini. Cuma. Tunggu aja ntar dikabarin berapa. Berapa. Kan deg-degan kan. Deg-degan dong posku. Ternyata hampir. Dua puluhan lah. Hampir kayaknya. Hampir dua puluh. Oh berarti itu pun masih sebenarnya masih. Oke bang. Kalau mungkin masuk ke. Ford nya. Iya. Mungkin. Soalnya recommended banget. Saya lihat di Youtube. Gengkel itu. Tapi kayaknya itu Ford doang deh. Berata. Iya kan. Kok beda tempat kali. Beda tempat kali ya. Saya ganti ini bang. Apa. Otomatis yang kaca spion. Eh kaca spion lagi. Kaca jendelanya. Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Power window. Iya power window nya. Deg-deg-deg-deg-deg. Itu diganti. Diakalin sama mobil Hyundai lain. Bisa. Dan lebih murah. Lebih murah gitu. Oh iya iya. Berarti yang paling mahal. Turun mesin ini bang. Di Ford Fiesta. Iya untuk yang sekali bayar ya. Iya sekali bayar. Sekali bayar itu paling mahal. Tapi kalau. Servis-servisan segala macam. Ya. Sejuta dua juta lagi itu bang. Bahkan. Kalau dulu walaupun bengkel resmi ya. Dulu kan masih ada yang di. Simatupang tuh. Dulu kan aku belinya di Ford Simatupang. Ford iya. Di deket. Kalau sekarang tuh. Sebelah persis MRT Fatmawati. Tau iya. Tapi udah tutup kan sekarang. Udah banyak ini. Pangkrat iya udah. Nggak dibangun jadi apa-apa lagi. Nggak dibangun lagi sampai sekarang. Jadi kan dulu kan segitu terus kan bengkel resminya. Iya. Kan aku yang. Aku yang urus. Jadi itu kan mobil sebenarnya aku nggak dibeliin. Oke. Sama orang tua. Iya. Cuman full aku yang urus. Orang kaya. Orang kaya. Orang tuanya. Tidak dibelikan sepeda apa. Begitu. BMX. Di dalam semobil. Jadi itu kan aku dibeliin. 2012. Iya. Kan. Deket-deket sama aku suci. Oh iya. Suci-suci. Jadi aku udah ada mobil itu sebenarnya dibeliin kan. Cuman orang-orang selalu lihat. Eh dari stand up udah beli. Iya. Iya aja deh. Iya iya aja. Iya. Ya memang stand up menjanjikan. Tadahal udah ada mobilnya udah dibeliin. Iya. Oh berarti bukan Bang Bilbas beli bekas gitu ya. Enggak emang itu baru. 2012 memang rilis. Masih nyaman ya. Iya. Cuman full semua aku yang urus lah. Service segala macam. Ya. Jadi tiap service bengkel resmi kan bayar tuh. Aku kan bayar service bengkel resmi nih 3 juta, 4 juta bengkel resmi nih yang masih kilometer biasa. kan aku kan sebelumnya belum pernah ngurus mobil, nggak tahu harga, nggak tahu harga service rutin itu berapa, jadi pas sampai rumah kayak bokap gue nanya, bokap gue nanya berapa harga ini, 4 juta gitu, mahal banget ya Ford ya, oh gitu, iya karena mobil-mobil lain di rumah kayak mobil kan dulu lagi apa ya, kayaknya Toyota deh, itu atau apa, itu paling 1 juta ya kan, masih kilometer di bawah 10 ribu itu kan, apalagi kan biasanya masih gratis berapa ini, rata kok mahal ya, karena saya tidak tahu, tapi dengan mahal begitu dia bertahan 12 tahun, eh orang kaya betul pak, kalau saya mahal banget nih, sudah saya lepas deh, saya lepas deh, nggak usah saya pakai lagi deh, masalahnya kan aku nggak ada perbandingan, karena belum pernah punya mobil, belum pernah ngurus mobil lain, jadi nggak ada perbandingan segini itu mahal, jadi selama masih bisa bayar, yaudah, tahu, tapi tidak ada perbandingan pun 4 juta, saya kayaknya jual aja deh, kan 4 juta nggak tiap, kan tiap 10 ribu, 10 ribu itu kan tiap 6 bulan lah, tapi kan nggak tentu, jadi bukan yang, kecuali mungkin tiap minggu keluar segitu, baru mungkin berasa, ini mahal banget, atau tiap bulan, ini kan nggak tiap bulan kan, 10 ribu atau 6 bulan kan, kalau oli, kalau oli kan, nah kalau udah makin kilometer udah terakhir-terakhir ini, tiap 5 ribu udah ganti oli pasti, karena udah hitungannya mobil lama lah, betul, oh tiap 5 ribu ganti oli ya, nah terakhir tuh aku, service tuh sering di Mampang, karena ada bengkel resmi juga, jadi tuh sebelah aku lebih sering ke bengkel resmi sebenarnya, oh berarti masih aman, jadi habis Ford, kan Ford itu cabut kan dari Indonesia, orang kan bingung tuh, emang selalu pertanyaannya gitu, emang bengkelnya masih ada lah, emang bengkelnya masih ada, padahal bengkel resminya tuh ada, yang nggak ada showroom, oke, bengkel resmi untuk orang service apa, itu masih ada, tapi dia nebeng sama showroom lain, kayak yang di Bintaro tuh, yang deket kantor Omdet ada di Boulevard itu, dia nebeng sama Chevrolet, Chevrolet tapi ada bengkel Ford, terakhir-terakhir ini Chevroletnya bangkrut, diganti showroom Hyundai sekarang, kalau tau di Boulevard Bintaro tuh ada showroom Hyundai, oh itu, tapi bengkelnya masih menerima Ford dan Chevrolet, cocok berarti, aneh kan, aneh juga sih, tapi kadang, kalau nggak salah di BST juga yang Hyundai, ada Ford juga yang service disitu, nah kayaknya Ford dan Hyundai mungkin PT-nya bareng atau apa gitu, nah yang terakhir-terakhir, aku punya mobil ini berapa tahun terakhir di bengkel resmi di Mampang, itu showroomnya showroom jeep, mobil Amerika juga jeep itu, nah ada bengkel, ada bengkel di situ, waktu terakhir aku kesana, karena aku seringnya di Bintaro kan, karena waktu itu nyari bengkel resmi, jadi abis bengkel resmi hilang tuh, kebanyakan tuh di luar Jakarta semua, di pinggiran-pinggiran Jakarta, akhirnya yang paling deket seringnya ke Bintaro lah, itu udah lumayan sering lah, udah kenal sama si mekaniknya di Bintaro, abis itu, daripada jauh ternyata ada di Mampang, akhirnya ke Mampang lah, udah berapa service terakhir, nah waktu pertama kali ke Mampang, si mekaniknya bilang, kan ada datanya kan, karena satu Ford Indonesia kan ada datanya, jadi bareng, dia bilang ini Fiesta yang dia temuin dengan kilometer terbanyak katanya, oh iya, iya, terakhir sebelum dijual tuh 194, berarti memang mobil tempur juga itu, emang dipakai kemana-mana banget, bukan yang mobil kedua deh, yang Ford Viesta, kan nggak ada lagi ya, tapi itu kilometer terbanyak yang dia data itu, dia bilang, ini Fiesta kilometer terbanyak, mungkin kebanyakan Fiesta berapa tahun udah dijual mungkin, terus satu pakenya jarang-jarang, ya mungkin semua kayak seperti saya lah bang, ah 4 juta jual deh, nggak usah bertahan deh, tapi secara model bagus banget, dan juga itu desainnya bisa tahan sampai berapa lama masih tetap oke, warnanya juga unik tuh bang, ungu, itu apa sih warnanya, kalau di STNK sih ungu, ungu tapi kalau sekilas, ada roman, ada roman ya, wah, don't move, main drum, ngapa namanya, ini roman disitu, main drum dong, pas ya dong, pokoknya pas ya dong, iya, pokoknya pas ya dong, iya, tapi sekilas kalau malam, iya hitam, iya bener, iya agak gelap, karena gelapnya kan, iya bener, nah itu mobil bang Gilbas, berarti itu mobil pertama, iya, yang, untuk hal Gilbas, kalau dirumah kan sudah banyak, iya, 40 lah gitu, 42, di basement 1, 20, basement 2, 13, sisanya yang di atas, iya, iya saya tahu, jadi, itu yang pertama, tapi kan aku nggak beli sendiri lah, iya, tapi yang aku full urus, itu mobil itu, itu, terus, panggil Mas Muminang nih, mobil culture sekarang nih, yang mungkin temen-temen udah lihat di thumbnail, si Arfi, enggak, thumbnail-nya Ford aja, oh, biar kaget ya, iya boleh juga tuh, tapi di mana, kita ambil fotonya, oke, nah itu bang Gilbas, pasti cari-cari tahu dulu dong, nonton-nonton, segala macam, kenapa memilih si Arfi, si Arfi, ee, 2002, 2002, 2002, jadi ini, generasi pertama itu, mundur 10 tahun, mobilku, mobilku kan kemarin 2012, iya, sekarang 2002, tapi secara tingkat naik, SUV, iya, ini gen 2, generasi 2, iya, mesin K20, asik, paham, ini, 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 ini bukan nggak ngerti otomotif sih, menurutku orang udah ngerti banget otomotif, kalau nyebut mobil itu pakai kode mesin, kode mesin udah, itu Honda Jazz berapa? Jazz GD2, saya aja tidak tahu tuh, aku aja lupa, Jazz itu pokoknya ada GE, GD, sama apa tuh, aku bingung banget tuh, kok ada orang yang hafal banget kan, hafal banget itunya, iya, kok bisa gitu ya, iya, udah ngerti banget itu ya bang, itu ngerti banget, karena memang susah sih sebenarnya, kalau untuk yang, kan Jazz, Jazz yang tahun berapa kan, iya, yang susahnya begitu, yang 2012 tuh yang mana ya, yang bentuk lampunya gimana ya, kan Jazz 3 generasi kan, cuma kalau orang yang ngerti kode mesin udah langsung tahu, oh Jazz yang ini, gitu, iya, betul tuh, iya kan, Civic yang, yang ini, iya, iya, udah tahu bahkan, 4tuner 2GD, iya, kalau biasa kan, Honda Jazz yang mana, yang bulat itu, yang bulat itu, yang bulat itu, yang masih bulat itu lampunya, yang ini, oh yang pertama, iya, yang pertama, iya, betul, betul, itu, untuk orang yang ngerti, bahkan ada ampe orang yang username Instagramnya pakai kode mesin, pernah lihat nggak? Belum sih, nggak mungkin, sumpah bang, ada, ada tuh, kadang-kadang suka lewat soalnya di, Reels atau FVP TikTokku yang, salah nggak saya tanya, salah nggak? Hah? Username pakai? Iya, nggak apa-apa sih, tapi, kalau udah dibahas sama abang Gilber, si komike yang teliti, ada, ada tanehan sih. Karena, kadang tuh, menurutku orang-orang paling lucu di dunia adalah orang-orang di kolom komen, iya nggak sih? Iya, betul. Jokesnya tuh ada aja, kan? Iya, ada aja, jangan nemuin, betul. Mereka nih masih orang-orang biasa, tapi kok jokesnya ada aja ya? Kok? Selalu kayak, wah ini ada-ada aja nih kelakuan orang-orang username kode mesin, suka gitu-gitu. Oh gitu. Oh bener-bener. Karena stereotapnya, kalau yang pakai kode mesin tuh, pasti suka mamerin kebut-kebutan lah di jalan. Suka mamerin ini, apa, cumi darat lah, istilahnya tau nggak? Iya, bumm. Iya, itu. Cumi darat tau nggak? Cumi darat tau. Fortuner, Pajaro tuh, cumi darat tuh. Iya, jedeg-jedeg biasa. Iya, itu bener. Iya, 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 iya. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa. Cuman si netizen ini nemu aja kok, gitu. Di komen lah. Baru aku makan. Ah, kode mesin tuh, pas liat. Oh iya deh, ada kode mesinnya. Pokoknya kode mesin Fortuner, aku lupa. 2 KD, eh 2 GD atau apalah gitu. Oh, iya, iya. Iya. Ketika ada. Berarti memang Gilbas ada aja nggak nih? Gilbas CRV gitu nggak ada? K20. K20. Gilbas K20. Gilbas K20. Karena setahu gue ini yang 2000 cc. Kalo yang 2400 tuh K24. Kode mesinnya. Oke. Ada obat-obatan juga tuh di K24. Apa? Ada obat-obatan. Ada di situ. Kode mesin K24. Tapi kalo udah malem harus lewat loket aja. Gak boleh masuk. 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 Tuh catat. Masuk keluar. K20 masih 2000 cc. 2000 cc. 2000 cc. Bensin. Bensin itu bang? Oh. Kalo berarti generasi ini generasi pertama atau generasi yang ada lagi? Ini generasi kedua. atau ini generasi kedua ya. itu yang agak lebih kecil dikit, itu lebih culture lagi gen 1. Oh dia lebih, tapi bentuknya secara, bentuk masih belum terlalu jauh berbeda kan dengan langsung tiba-tiba generasi 3 kan itu udah... Oh itu beda banget, iya gen 3 tuh beda banget, gen 1 masih mirip-mirip lah. Masih mirip-mirip. Masih dapet tuh kesan kotak-kotaknya ya. Iya, saya lucu banget mobil-mobil begitu tuh bang. Kemarin liat di bang Govard juga tuh. Nah Bang Gilbas memilih itu karena selain hapal mesinnya, apa lagi bang? Selain hapal mesin, apalagi dari model suka nggak gitu. Jadi aku tuh punya list lah mobil-mobil yang aku suka. Respect. Unculture pula. Mobil-mobil yang aku suka. Kasta tertinggi. Kasta tertinggi? Morris Mini. Mr. Bean. Tahun 70-an. Itu kasta tertinggi. Kok suka itu bang? Suka banget. Dengan postur yang tinggi banget nih? Iya nggak tau lah gitu. Tokunya suka lah. Setiap ngeliat di jalan kalau ada yang punya tuh kayak ya Allah bagus banget. Oh gitu bang. Iya itu kasta tertinggi. Kalo aku punya duit banyak kayaknya beli itu tuh udah pasti. Bener-bener. Yang kayak punya desta. Iya betul. Iya lucu banget. Terus ada beberapa yang kayak Mercy Boxer, E300. Ini kode biasa bukan kode mesin kok. E300. Ini minta tamu yang betul-betul ngerti. Nggak nggak nggak. Kemarin-kemarin kosong. Kalau aku lebih ketau aja. Oh tau aja. Tau tapi nggak ngerti. Tapi tetep taunya tuh detail. Emang jadi aku tuh dari SMA lah. Suka mobil. Suka. Mantas ya. Sukanya tuh maksudnya suka mobil lah. Terutama mobil modif dulu. Makanya dulu aku beli majalah motor terus. Tau nggak majalah motor? Iya. Motor yang modelnya kan biasa cewek begini seksi gitu. Nggak juga. Isinya mobil doang. Ada sampulnya. Oh berarti kayaknya saya aja yang beli. Bukan. Kayaknya yang sampul ada cewek seksi. Ada tuh bener. Tapi bukan majalah motor itu. Bukan motor ya. Kayaknya impor deh. Yang majalah-majalah impor deh. Playboy kayaknya itu. Bahkan nggak ada mobilnya. Kalau itu nggak ada mobilnya. Oke. Berarti suka koleksi majalah-majalah otomotif. Majalah motor tuh dari SMA tuh selalu beli. Walaupun nggak langganan. Tapi beli terus. Selalu menyisihkan tabungan untuk tiap Senin. Kalau nggak salah tuh. Kalau majalah motor. Walaupun namanya majalah motor ya. Tapi dia tuh isinya modif. Modif ya. Jadi ada mobil baru. Ada modif. Jadi tuh aku dulu suka. Modif. Mobil modif lah. Oh gitu. Jadi lumayan lah ngerti-ngerti lah. Velok 18. Velok 19. Dulu jaman ini. Spinning rims tau nggak. Yang mana bang. Yang veloknya muter. Veloknya muter. Jalan tapi. Raper-raper. Iya. Dulu kan zamannya velok gede. Chrome. Iya betul. Jaki jaman-jaman itu kan. Tahun 2004 tuh kan. Iya. Jadi tuh aku suka. Dan aku suka dateng. Karena di Jakarta ya. Syukurnya. Kan banyak pameran mobil. Aku tuh suka datengnya ke. Yang. Pameran modif. Atau. Dulu tuh ada. Secara rutin di Balai Kartini tuh. Klasik car. Iri se. Klasik car gitu. Justru aku nggak suka dateng. Kayak ke Gias. Ke. IMS ya kan. Mobil baru. Mobil baru aja. Nggak menarik menurutku. Jadi dulu sukanya mobil. Kalau nggak mobil klasik. Mobil. Modif. Oh gitu. Suka ininya. Oh berarti Bang Gilbas suka tuh. Yang mobil-mobil yang. Diceper yang ke Eropa-Eropa begitu. Amerika begitu ya. Suka. Suka liatnya lah. Suka liatnya. Suka liatnya gitu. Cuman nggak punya mobil dari SMA. Kan nggak ada mobil. Tapi ketertarikan dengan. Ketertarikan. Aku kan pernah. Di Majal Motor pernah. Kerja. Photoshop mobil. Oh iya. Manggil Bang Gilbas pernah bilang. Iya. Oh gitu. Itu tuh awalnya karena. Aku baru belajar Photoshop. Kan dari SMP. Eh SMP apa SMA lah. Belajar Photoshop. Jadi waktu itu bokap. Ada komputer di rumah kan. Bapak. Udah aneh. Udah. Bapak ada komputer di rumah tuh. Udah. Udah ada internet di rumahku dari SMP. Aneh nggak tuh. Itu aneh ya. Ah tabu. Tabu. Tabu sekali. Terus dia belajar Photoshop lagi. Kan biasanya cuman. Putar lagu apa. Aku belajar Photoshop itu. Enggak. Kayaknya karena. Kan dulu aku suka gambar lah. Suka gambar-gambar. Mungkin. Ayahku liat nih anak nih. Mungkin. Mungkin diarahin kali kemana. Akhirnya di installin lah Photoshop. Kan karena untuk gambar gitu-gitu. Oke Pak. Bisa lah dikit-dikit nih. Bisa dikit-dikit. Terus. Di SMA kan aku suka modif juga nih. Suka mobil modif lah. Iya. Suatu saat di Majalah Motor. Kapan gitu. Ada wawancara. Orang nih. Cowok. Dia kerjaannya. Modif mobil pakai Photoshop. Namanya aku. Ja. Jaeni. Pokoknya. Ininya J Design. Nama. Label dia lah. Oke label J Design. Jaeni. Siapa gitu nama dia. Silahkan di komen guys. Kalau ada yang tau. Iya. Jaeni siapa gitu. Aku sempet liat. Soalnya IG-nya sempet ketemu tuh. Oh iya. Aku bahasnya kan dia. Kok ini orang bisa modif mobil pakai Photoshop. Oh. Ini kan dua kesukaanku nih. Photoshop dan modif. Modif. Akhirnya aku belajar lah. Oke. Cari-cari di internet. Caranya gimana. Akhirnya bisa. Kayak ganti velg lah. Dulu ganti velg tuh bisa. Iya bener-bener. Tapi kalau dulu. Karena belum ngerti nyari gambar di Google. Aku pakai. Jadi di rumah. Kebetulan ada scanner. Scanner. Scanner yang gini tau kan. Set. Jadi file langsung kan. Iya. Ya Allah. Pas kita kuliah. Baru kita tau itu. Punya ayahku. Gak tau dia buat apa. Orang kaya. Orang kaya. Jadi. Tapi dulu. Cara aku emang agak aneh tuh. Jadi. Aku suka ngumpulin brosur mobil. Iya. Terus scan. Kan itu brosur mobil standar kan. Iya. Baru disitulah aku. Padahal lebih enak. Download dari Google ya. Kan belum tau dulu mungkin ya. Belum terlalu ngerti. Velg pun aku ngambil dari apa ya. Dari foto-foto dimana gitu. Velg dari gambar apa. Aku pasangin. Itu. Lama-lama makin ngerti. Bisa bikin body kit aku. Iya. Iya. Bisa. Sekarang banyak mau konten begitu bang. White body. Bisa bikin white body. Gokin. Sampai akhirnya internet udah mulai. Gampang ya. Internet udah tengerti buka-buka website. Nah. Jadi ada website yang. Ngajarin desain mobil. Emang ada khusus. Ada bang. Di website luar ada. Jadi dia ngajarin bikin white body. Gimana. Terus apa. Cahaya-cahaya nih biar tau nih bayanganmu. Iya bayangan. Mobil itu kan. Beda-beda ini. Karena mengkilap jadi kan bayangannya bingung. Iya betul. Ada ngajarin itu. Caranya perin yang bagus. Jadi tuh aku udah. Udah tau atau tidak. Sampai. Pas tau ini. Oh gini lebih gampang caranya perinnya gitu loh. Gitu bang. Nah. Berarti kau banyak nih. Di file komputermu ini. Kayaknya udah nggak ada sekarang. Udah banyak yang hilang. Waktu itu udah sempet kapus. Tapi dulu banyak. Dulu banyak ya bang. Akhirnya. Iseng ngirim lah ke majalah motor. Karena internet di rumah lama. Sampai ke warnet gitu kan. Email lah. Ngimel nih. Saya ada hasil-hasil desainnya. Siapa tau bisa. Kepake. Diundang lah. Sorry itu masih sekolah atau masih? SMA. Masih sekolah. Iya. Cari kerja. Terus bang. Terus. Abis itu. Iya. Diajak ke kantornya. Ditemenin bokap tuh inget. Di jalan panjang. Gramedia kan ini masih Gramedia Group. Iya. Majalah motor. Di wawancara lah. Sama di foto-foto lah. Diliput lah. Dari situ. Nah dapet kerjaan dari majalah motor. Kerja bang. Jadi kayak misalnya. EPV waktu itu masih baru. Iya. Jadi majalah motor mau bikin artikel soal EPV. Nah EPV ini kalo dimodif kira-kira kayak apa ya bentuknya. Kok modif EPV bang? Aku modif. Mungkin. Iya. Vios waktu itu juga. Vios yang mana ya. Yang taksi itu bang bukan. Iya. Yang taksi yang. Pokoknya Vios yang kedua berarti ya kali ya. Generasi 2 ya. Nah itu dimodif kayak apa. Kan mobil baru. Belum ada modifannya kan. Jadi virtual lah. Secara virtual. Ditayangin tuh. Di majalah. Diledarkan tuh begitu bang. Majalah-majalah masih kusimpen sekarang. Respect. Boleh. Ntar gue fotoin deh buat ini gini. Boleh 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 boleh. Iya 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 iya. Boleh deh fotoin di rumah ya. Berarti EPV yang kotak itu kan. Itu iya. Ada yang kumodif misalnya. Berarti gue ganti velg. Ganti velg. Ada yang ku ceperin. Misalkan gitu-gitu. Seinget gue total mungkin gak nyampe 10 lah. Mungkin 5 atau 6 kali lah. Majalah motor. Itu ituin. Berapa lama bang kerja di situ? Nggak kerja. Iya maksudnya sesekali proyekan gitu. Iya itu lah. Mungkin 6 kali tayang lah. Kiram kali tayang di majalah lah. Kurang lebih tenang. Di majalah pak. Cuman pas saat aku punya mobil sendiri itu Fiesta. Nggak kepikiran modif. Karena dipakai aja lah. Karena apa? Dan waktu di kuliah di Bandung. Aku pernah kuliah di Bandung nih. Punya temen. Dia tuh emang anak mobil. Mobilnya Nova. Honda Nova. Iya iya iya. Tau kan Honda Nova yang kayak estilo kan. Iya bener. Tapi udah caper banget. Kok modif banget lah. Yang handle pintunya hilang tau gak. Iya bener. Yang pake dipencet gini. Di modif sama dia. Iya. Jadi gak di handle pintunya. Jadi halus bodinya. Oh gitu. Ada sempet ngetrend juga modif gitu. Gak tau. Tidak tau tuh. Tidak sampe disitu saya mohon maaf. Jadi handle pintunya di hilangin. Ih. Untuk ngejar bodinya tuh. Rata. Mulus aja. Kan ada juga yang tempat plat nomor di. Iya bener. Jadi cara bukanya pake remote. Jadi tuh. Kebuka sendiri. Oke. Ada modif-modif gitu. Lagi trend tuh dulu tuh. Civic Nova itu kan bang? Iya. Temen gua mobilnya modif gitu. Velg 18. Ceper gitu kan. Di. Kucoba lah. Kayak gerobak rasanya. Tidak Ceper dewasa. Tidak Ceper dewasa. Betul. Kalau kata Bang Govan. Tidak Ceper dewasa. Karena itu kan lagi 2000. Karena aku kuliah 2007. Kan tren 2000. Tadi 2005. Iya. Masih Ceper-Ceper banget trennya. Ceper-Ceper banget. Ternyata gak enak mobil Ceper. Aku baru tau disitu. Disitulah bang Gilbas. Ah gak usah dah. Iya kayaknya mobil modif tuh gak enak. Di otakku tuh semua mobil modif tuh gak enak. Tapi berarti setelah dapet mobil tuh udah fokus ini aja ya maksudnya. Ya udah dipake aja. Dirawat dipake gitu. Karena kan sekarang mau minang si Arfi. Makanya dari tadi ada list-list mobil itu. Si Arfi salah satunya. Si Arfi salah satunya. Si Arfi salah satunya. X-Trail juga ada. Oh iya. Nah mau milih si Arfi dibanding X-Trail ini karena. Sebenernya aku gak ada. Jadi setelah punya anak. Iya. Dan istri. Kan kayak. Pake car seat. Betul. Sempit banget. Fiesta tuh kan. Apa. Prioritas penumpang depan dan supir. Belakang tuh gak enak. Sempit. Iya kita begini kan. Sempit di belakang tuh. Emang enak buat di depan aja itu Fiesta. Naruh car seat. Iya kan. Iya. Makin sempit lagi. Belum lagi kalo. Pergi-pergi bawa barang bayi kan banyak. Jadi pengen yang agak. Legah. Pengen hammer kayaknya. Oh terlalu. Rapper banget nih. Rapper. Terlalu rapper. Gak bisa ngerap. Kayaknya hammer gak deh. Di jalan nembak-nembak orang. Iya kan. Jangan deh. Sambil jatuhnya keluar bawah AK47 disini. Kayaknya. Kayaknya belum deh. Jangan dulu deh. Iya. Iya. Kepilih lah ini. Ini ada salah satulah di list itu. Tadi kan list paling tinggi Morris. Ada beberapa lah. List kedua mungkin yang masih agak ini. Mazda 6 Estate. Tapi tuh kayaknya masih jauh. Oh Mazda. Iya betul nih yang mana cuman. Yang pagun. Oh tau tau tau. Mazda 6 tapi yang wagon. Yang kayak. Iya. Si ini ya Regen. Regen. Iya. Itu bagus tuh. Makanya pas aku tau Regen gue. Eh cakep banget nih. Keren gitu. Itu juga suka gue. Iya. Oh itu masuk list juga. Cuman yang masih terjangkau. Kan mobil-mobil lama ini nih. Mercy E300. Oh Mercy apa bang? E300. Boxer. Tahun 89, 90 gitu. Yang sedan itu. Sedan. Sedan gede. Itu aku pernah. Tahu dari temenku itu tuh pernah jadi mobil paling mahal. Di Indonesia. Yang dijual lah di Jakarta. Ya di Indonesia mungkin. Mersi. Karena itu kan Mersinya itungannya. Saat itu ya. Mungkin kayak Mersi apa sekarang lah. Bener. Bener. Itu yang kotak lampunya yang masih kotak. Iya betul. Sebelum New Eyes. Ya mobilnya siapa ya yang konten-konten mobil tua gitu ya. Siapa ya. Ada konten kreator yang ngerawat mobil itu. Lumayan katanya. Oh iya. Iya. Tapi nyaman banget. Cuman kan aku udah ngerawat Ford. Aku kayaknya berani ngerawat mobil apapun deh. Karena sudah ada. Karena udah ngerawat Ford. Iya 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 iya. Ayo mau mobil apa. Ayo gitu ya. Itu mobil apa. Ayo. 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 Mereka mau mobil lama terus. Gak pernah mobil baru. Nah dia ada pakai Mercy itu. Kebetulan si E sama. Waktu itu gue lihat di Instagram nya. Dia jual tuh si Mercy ini. Iya. Sama si Arfi ini. Kalau si Arfi ini. Yang pakai nyokapnya. Tapi dia juga yang ngurus. Iya iya iya. Oh gitu. Yang pakai nyokapnya. Dia jual dua-duanya. Mercy E dan si Arfi. Terus. Wah. Kayaknya juga. Iseng lah nanya. Yang si Arfi berapa harganya. Masih oke nih. Iya. Tujuh lima. Tujuh lima. Tujuh lima. Kan secara itu masih segituan lah. Lapan puluhan. Benar benar benar. Wah. Pikir-mikir kali ya. Pikir-mikir. Yaudah deh. Akhirnya. Meminang deh. Saya meminang aja lah. Berarti ini baru berapa bulan bang? Kurang lebih dua lah. Oh baru banget nih. Baru banget. Baru banget. Masih fresh. Buat penonton saya ini spesial buat kau. Ini kau bisa langsung lihat mobil banggil mas. Iya. Dua bulan kan. Dua bulan. Masih dua bulan. Nanti habis ini kita ngobrol. Iya. Tapi sebelum itu. Dari semua list-list ini kan. Ya istilahnya banggil mas udah tau nih. Mau nantinya meminang mobil apa lagi. Tapi kan banggil mas sebagai stand up comedian juga. Ada list juga nih. Mau ngapain sebagai stand up comedian. Iya. Keren. Keren. Ada ga sih bang kayak mau bikin acara gitu spesial apa apa gitu tuh. Enggak sih. Pengen beli mobil aja. Bang. Bang. Jangan bang. Ini yang nginti dulu bang. Iya pengen. Pengen kan. Aku terakhir bikin show 2017. Udah lama sekali. Udah lama. Udah lama sekali bosku. Disini saatnya banggil. Ini sekarang tahun ini. Akhir tahun ini. Oktober November insya Allah mau bikin tour. Belum pernah tour soalnya. Belum pernah tour. Bas bikin tour. Anak rumah bikin tour. Wow kaget. Anak rumah. Orang kaya kan bias anak rumah. Iya. Itu. Generasi Mas 200450. Apa? Generasi Mas 200450. Iya. Itu judulnya. Itu judulnya bang. Itu judulnya. Generasi Mas 200450. Dari judul menarik nih. Itu pengennya bahas apa bang. Karena saya kan melihat kondisi negara Indonesia ini kan. Sangat kritis banget. Apalagi dengan tagline Generasi Mas 2045 ini kan. Iya. Iya kan. Saya melihat kayaknya. Melihat keadaan sekarang. Melihat berita-berita yang terjadi. 2045 itu ntar lagi. 20 tahun lagi kan. Iya. Kayaknya gak akan terjadi deh. Hah? Generasi Mas itu. Jadi saya tambahin nol belakangnya. 20 450. Kenapa dia nol? Karena? Jadi tahun 2045. Itulah Generasi Mas akan terjadi di tahun itu. Jadi saya. Gokil. Gokil. Dari judul sudah menarik sekali. Iya. Dan juga. Selain itu. Berapa kota ini. Dimana saja kotanya bang? Urutannya Bandung. Bandung. Malang apa Jogja dulu ya? Malang, Jogja, Jakarta. Jogja. Bandung, Malang, Jogja, Jakarta tuh. Iya. Siap-siap nih buat. Teman-teman yang ada di kota masing-masing. Nah berarti. Tidak mau mengambil di luar dari Jakarta bang? Pulau. Coba Makasar satu kali. Kan aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah tour segala macam. Kayaknya kalau baru coba nih. Baru pertama tour. Ada yang bilang gitu lah. Kalau baru pertama tour cobainya jangan banyak-banyak dulu. Oh. Karena baru pertama. Oke bukan nggak berani ya cuman jangan terlalu banyak dulu. Iya jangan banyak dulu. Dan ya udah deh yang kota-kota besar dulu deh. Gitu. Karena baru pertama. Tapi kan. Ya siapa tau setelah Jakarta mau nambah lagi kan ya. Iya. Bisa. Bisa begitu. Jadi untuk sementara di situ dulu. Iya. Tapi kalau venue venue nya udah tau juga bang dimana-mana aja. Udah semua aku lupa. Oke. Tapi yang di Jakarta aja nih. Siapa tau ada teman-teman Jakarta. Insya Allah di Usmar Ismail. Berrrr. Takis. Pakai Suci 2 dulu. Suci 2 disitu. Luar biasa. Mengenang ini ya disitu ya. Iya. Pengen di Studio 1 Indosier tapi kan. Harus pakai jazz ini. Iya aku duduk dulu. Ngapain mau mengenang apa duduk. Nanti aku disamping. Iya kan. Iya. Oh berarti itu udah ada tanggalnya belum bang. Bandung 6 Oktober. 6 Oktober. Gak apa-apa kasih keluar aja santai bang. Iya saya lupa soalnya. Iya. Pokoknya Oktober 2 November 2. Iya. Atau kalau misal kayak ini. Jakarta November 3. Eh 23 November. Nanti saya minta poster juga ya bang. Nanti ya belum jadi. Kacau banget ya Oktober ntar lagi poster belum tau kan. Tapi kalau tidak ya udah sebutin tanggalnya aja doang. Oh berarti Jakarta di Usmar ya. 6. Kan 6 Oktober Bandung. 6 Oktober Bandung. 26 Oktober Jogja. Oh berarti selang berapa bang. 26 Oktober di Jogja. 9 November Malang. 9 November Malang. 23 November Jakarta. Jakarta. Oh 23 November tuh siap-siap tuh. Iya. 23 November. Pokoknya intinya materinya tentang. Mungkin ada tentang kehidupan bernegara kita. Dan tentang anak juga. Pasti. Karena. Generasi emas. Kalau menurut saya merintah 2045. Iya. Kan anak-anak kita. Anak-anak kita. Betul. Dia umur 20-an berarti. Iya dong. 20 tahun lagi. Iya 20 tahun. Kita mau meninggalkan Indonesia yang kayak apa. Bohoho. Anak kita. Bohoho. Ini dia baru. Iya dong. Kan dari konten-konten tiktoknya Pak Gilbas aja udah kritis banget. Wess. Gak kecoh kalau lu liat. Ini negara ini sekarang. Aduh anak gue bakal hidup di sini loh. Iya lagi. Hidup dengan. Pemerintahan ini loh. Dengan. Masyarakat yang suka lawan arah. Yang suka ngambilin. Barang truk kalau kecelakaan ini loh. Iya kan. Kita hidup di situ loh. Iya dong. Dalam banget. Nanti Saka. Nanti Sabit kan. Di 20-an tahun nanti umurnya dong. 20 tahun lagi. 2004. 2024. Bener lagi. Anakmu umur berapa sekarang? 6 tahun. Hah? 6. Udah 6 ya? 26 umurnya. Anakku berarti 20 nanti saat itu nih. Abang-abangan Sabitnya. Ini bener-bener kalian harus nonton nih. Iya kan. Karena kalau kau mau tau. Bagaimana perkembangan Indonesia. Beli tiketnya. Wess. Iya kan. Di tip-tip nanti dijual. Tip-tip. Kayaknya Jakarta sih mudah-mudahan saya masih. Dapat juga bang. Karena pasti chaos tuh. Beli tiketnya. Walah. Berlebihan banget. Berlebihan. Baru spesial kan. Kita bahwa ini. Udah nunggu-nungguin banggil. Selain bahas keluarga. Anak. Negara ini. Pastinya bahas CRV Gen 1. Gen 2. Gen 2. Kalau Gen 2 di sini dibahas. Di sini dibahas. Di sini dibahas. Makanya kita langsung. Lihat mobilnya banggil nih. Oke. Ya ini mobil banggil. Dan dia baru tau. Istilah dicoba itu apa. Iya. Aku pas nonton. Dicoba itu apa sih maksudnya. Iya di Makassar itu. Kita kalau motor baru. Atau apa. Dikasihnya dicoba. Dites. Ini baru loh. Begitu. Dari dealernya. Tidak. Dari yang punya rumah. Maksudnya dari yang punya motor. Maksudnya yang punya motor pasang-pasang dicoba. Dibikin sendiri. Bapak saya bikin. Iya begitu bang. Karena belum ada pelat aslinya. Belum ada pelat aslinya. Unik. Dibikin stiker. Dikasih stabilo. Itu. Iya. Itu kebudayaan yang harus di. Lestarikan. Masih gak abis sekarang. Di terlalu detail. Di Makassar masih gak. Tidak. Sudah tidak. Karena sudah ada pelat putih. Oh iya iya. Dicoba. Komiknya selalu detail. Saya baru tau dicoba. Iya makanya. Gak apa-apa. Ini dia si AV. 2002. Yes. Grillnya ada chrome-chromnya. Yes. Dan juga lampunya seperti ini. Iya. Dan ini termasuk. Headlamp yang sangat bersih juga. Karena sudah dicuci. Karena sudah dicuci. Di blok M. Ada di blok M. Ada di blok M. Oke terus warna biru. Metallic. Kalau di STNK biru metallic. Biru metallic. Terus. Ini grillnya seperti ini teman-teman. Iya ini. Plastik ya. Di sini wah. Culture sekali nih. Yes. Ini ada spion. Yang untuk. Ini sih fungsinya apa sih bang. Kalau yang ini. Sebenarnya kalau kita di. Tempat setir tuh dia ngeliat. Kayak ngeliat sisi sini nih. Oh di bawah sini bang. Mempet kali ya. Kalau mempet kemana. Kelihatan kan. Iya. Kalau kita mau parkir atau apa. Mungkin biar kelihatan kali. Iya. Ini udah dari sananya sih. Karena mobil-mobil sekarang. Sudah jarang ya. Ada yang begini ya bang. Jarang sih. Iya. Mobil-mobil yang dulu-dulu ini. Iya. Ada jaman sekarang ininya ada. Mobil yang nggak ada. Jadi sama itu. Dia lebih ke. Habis ngambil itu dong. Saya mau jual bang. Nyolok ya. Nggak ada. Iya begitu. Terus. Bannya berarti ini. Bawaan baru atau masih diganti. Nah. Jadi waktu kan dari sepupuku kan. Dia bilang paling. Ban aja. Ban udah lama nih. Oke. Jadi begitu dapet. Yang pertama saya lakukan adalah ganti ban. Ganti ban. 5. Sama Svereb. Betul. Ini 23560. Ring 15. Ring 16. Ring 16. 235. Pake Safero AT. Safero AT. Eh bukan. Safero biasa. SUV. Sorry. Safero SUV yang GT Radial. Ini bro. Ngerti otomotif bro. Ini dia. Bagaimana tidak. Dia kerja di motor. Dulu. Nggak kerja. Cuma. Terus ini. Tapi sebenernya pengen ini sih. Kayaknya kan masih baru ya. Kedepannya pengen. Pengen ban AT gitu. Oh iya. Yang apa. Agak gerigi-gerigi. Betul. Pengennya Toyo. Ada Toyo Tire. Toyo Tire. Betul. Kita lihat soalnya. Berarti veleknya harus yang ini juga tuh bang. Nah. Pengennya sih nggak ganti ya. Cuma nggak tahu deh. Iya. Tapi ban nya memang harus yang kayak gitu. Tapi soalnya baru banget ini kan. Baru beli. Baru 2 bulan ban nya. Iya sih. Agak pengen sih. Karena aku suka ngeliat yang. Akun-akun Instagram. Jepang-Jepang gitu loh. Bener. Lucu-lucu banget. Iya. Yang berangkat sama keluarganya. Ih betul. Betul. Grand Max aja bisa jadi keren sama mereka. Grand Max. Nah. Bannya kuncinya tuh ban-ban AT itu. Lucu banget. Puncinya disitu. Iya bener lagi. Bagi lu suka liat itu juga ya. Atau ban AT atau nama lainnya ban. Fatih Handika. Kalau nggak salah. AT stand up itu namanya. Oke. Oke. Terus di sini. Oh ini karena crossover dia ada begini. Seharusnya sih ini hitam juga ya bang. Atau warna bodi ya. Saya tidak tahu juga ya. Terus ini masih murus sekali. Ini apa sih namanya. Roof rail ya. Iya. Ini tuh ada. Kan ini nggak ada roof racknya. Iya. Bisa dibuka. Ada roof rack bawaan si Arfi. Bisa beli lagi. Oh begitu. Nah ini tuh bisa dicopot untuk masangnya di sini. Itu tempat-tempat titik-titik masangnya. Jadi ketika mau dipasang ini tinggal dibuka. Ditaruh. Jadi ada yang jual tuh emang bawaan. Oke. Si Arfi ini. Berarti kalau misalkan banggil mas mau beli. Harus yang sesuai tuh. Iya. Atau kalau yang lain. Takutnya beda ukurannya. Yang aftermarket ya. Ya nggak tahu sih. Kayaknya beda. Terus di belakang. Oh ini udah aku ganti ban. Ban. Ini kaca filmnya baru. Kaca film Black Phantom. Solar Guard ini nih. Iya. Terus. Nggak di endorse tapi. Endorse dong. Endorse dong. Karena tadinya agak bening. Jadi panas banget gitu. Karena kan sebenarnya yang. Yang modif-modifannya yang ini. Biasanya. Kaca filmnya bening bang. Memang. Dia bening. Tapi. Awal-awal tuh emang. Cakep juga sih sebenernya bening. Tapi panas. 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 Dan juga dia tahu. Wah ada banggil banget. Gak pernah sih. Gak pernah sih. Gak pernah gitu. Sama kan ada sering bawa bayi. Iya. Jadi kan gak enak terlalu ini panas. Betul. Nanti bayinya kepanasan juga. Nah. Ini. Nah. Has dari. Si Arfi. Sampai sekarang masih di. Bentar dulu ya bang. Itu bisa beli gak? Jangan dulu. Jangan dulu. Bapak-bapak dulu gue waktu itu. Ada juga. Nah. Ini yang masih di pertahankan. Sampai sekarang si Arfi. Lampunya ke atas. Panjang gitu ya. Panjang ini ya. Tuh. Kalau kita. Lihat dari sini. Generasi ke-2 nya ini. Dia masih. Konde begini. Istilahnya Konde ya bang. Konde bener. Ada yang. Ini juga. Hardshell yang pakai. Iya. Yang cover begitu ya. Itu. Berarti beli lagi bang. Kalau beli. Nah itu aku gak tau deh. Ini aku juga udah beli. Jadi yang aslinya kayak gini juga. Kulit tapi udah bolong. Udah sobek. Aku beli lagi. Terus. Sebenernya bisa ini nih. Kalau yang tempat aku beli. Bisa custom. Eh bang. Langsung di sini. Judul show mu bang. Sempat kepikiran. Jom bang. Tapi aneh gak ya. Ya apa-apa. Namanya. Tadi mau berjalan ini. Tadi mau pikiran misalnya. Show terus ada QR Code nya. Jadi orang kalau mau tau lebih lanjut. Coba. Dari sini nih. Ayo coba bang. Bikinkan teman-teman. Desain kan Bang Gilbas. Bisa. Di tempat aku beli tuh di Tokped. Dia bisa custom. Sampai mikir lama nih. Custom apa ya. Tapi aduh deh temen dulu deh. Bicu-cuan dulu bang. Nanti. Atau ada brand yang mau masuk bisa loh. Boleh. Saya bisa. Seminggu berapa kilometer jalan bisa kita ini. Bisa. Bisa. Karena sebenarnya. Bisa jadi promosi juga. Kalau misalkan Bang Gilbas nih iseng-iseng. Promo. Satu kali pakai aja kan. Show nya Bang Gilbas. Terus ada iseng-iseng yang foto di jalan tuh. Udah jadi. Jadi berita. Iya ya. Oh show nya Bang Gilbas ada yang ini. Gitu misal ya. Iya ya ya. Terus. Ini yang menarik dari si RV ini. Bisa dibuka dari sininya. Dari kaca dan juga pintunya kesini. Kalau gak salah ya. Gen. Gen. Gen 1 sama. Iya. Oh my god. Gen 2 nih bisa kayak gini. Lucu banget ya. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Ih. Gini. Kalau gen 1. Iya. Buka pintu belakangnya memang. Kalau ini kan masih. Eh sorry. Iya. Masih nyambung kan. Oh iya. Ini yang gen 1 dia setengah. Setengah. Jadi kaca atas dulu. Baru bawahnya. Gitu. Tapi itu agak ribet Bang. Memang ribet. Tapi ini gak ada pipa ya. Sorry. Gitu ya. Gak ada. Iya tau. Masih aman loh. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah. Paling defogger nya aja udah gak fungsi nih. Defogger. Oh yang kasih panas-panas itu kalau hujan. Iya betul. Embun. Udah gak fungsi. Tapi ini ya masih. Karena yang itu pintu bisa kepisah. Kalau gak salah itu dibuka. Ini dulu. Terus gak boleh kaca ditutup dulu. Harus pintar. Agak. Lumayan ribet yang itu ya. Tapi ini aja deh. Lucu banget. Gitu ya. Tau gak kalau si Arfi punya meja piknik. Ada. Gatau ya. Tidak. Emang ini mobil rekreasi. Rekreasi ya. Kepanjang si Arfi kan apa tuh. Kemana nutupnya. Nah. Kalau gak salah nih aku sampe googling dulu ya. Si Arfi itu apa kepanjangan. Apa kepanjangan. Kalau menurut Jepang katanya. Comfortable. Runabout vehicle. Runabout mungkin bisa buat apa-apa. Tapi ada lagi yang versi UK nya. Oke. Compact. Recreational vehicle. Tuh. Ada rekreasi. Emang rekreasi. Memang. Gatau kalau punya meja piknik. Tidak tau. Kepanjangannya yang saya pernah dengar. Ada rekreasi nya. Sorry nih agak. Ini pelipit karet. Belum dipasang nih. Oke. Ini. Coba coba coba. Jadi bawaannya tuh. Bahkan kalau aku lihat review-review luar negeri ya. Bahkan udah gak tau. Oh si Arfi tuh ada meja piknik. Oh iya. Jadi banyak yang dijual tanpa meja piknik. Oh gitu. Karena kebanyakan orang gak tau. Jadi yaudah. Dijualnya gimana. Wah. Kita buka aja gak apa-apa disini. Ya Allah. Baru saya tau. Sumpah ini baru saya tau. Ih lucunya. Lucunya. Ih. Tinggal beli kursi-kursi SR2R. Iya kan. Kursi-kursi Decathlon. Iya. Tunggu-tunggu lah. Saya ambil dulu. Ada lagi. Ada lagi tuh. Iya bener-bener. Jadi kalau kalian ingin rekreasi. Tuh. Nah. Ngobrolin. Wah ini. Cangkiraim ada gak? Cangkiraim. 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 Ada gak? Iya kan. Ih. Ini curug. Latar belakang curug. Iya kan. Terus disitu ada keluar tenda begini. Ada tendanya disini. Yes. Oh iya bang. Karena ini tidak dibikin-bikin loh. Ini memang langsung bawaan dari sini. Enggak dibikin-bikin. Setauku gen 1 ada juga. Ada. Ada juga. Gen 1 ada juga setauku. Berarti ini bisa payung juga dong ini. Oh iya kayaknya nih ya. Apa ada payungnya jangan-jangan. Jangan-jangan dicari bang. Gak usah. Ada payung biasa. Saya bertahu. Maaf ya. Gak ngerti otomotif. Ini. Ini. Langsung ditarik kayak gini. Iya untuk narik set. Oke. Memang untuk mobil piknik dan juga. Di dalam CRV ini banyak sekali. Oke. Ruangan-ruangan laci-laci. Yang lucu-laci ya. Di dalam ya. Nanti kita lihat. Kita masukkan dulu ini bang. Gak apa-apa nanti aja. Gak apa-apa nanti aja. Nanti aja. Kita boleh saya lihat. Oh ini berarti tursi untuk. Ketiga. Sebenarnya. Yang baris ketiga tuh benar-benar gak nyaman sih. Apalagi yang gen 1 ya. Gen 1 tuh adep-adepan. Iya. Adep-adepan terus dibawa lagi. Terus kecil banget kayak jongkok. Ini tuh sebenarnya masih lebih mending. Adep-depan. Tuh. Teman ya kecil juga sih. Tetep ya. Iya. Cuman lebih oke lah. Kayaknya kalau gak terpaksa banget gak akan dibuka sih. Iya. Terpaksa banget misalnya mau bawa. Apa gitu. Bawa orang. Atau nyulik human trafficking orang di belakang. Iya sih. Sini ada gantungan. Boleh. Iya. Terus abis itu disini. Laci-laci. Terus ini ada ini nih. Aku juga baru ngas tuh waktu lagi buka-buka. Ada colokan. Socket. Mobil ini banget. Mobil ini banget. Mobil camping banget. Misalnya mau nyolok apa disini. Iya. Dia pikirkan betul kalau orang dulu itu camping. Nah ini modus yang aku bikin nih. Ini kan buat gantung baju. Beli ini kan. Buat gantung baju. Terus setelah berapa lama pakai ini. Kan enaknya bawa barang. Iya betul. Kalau malem gak ada lampunya disini gelap. Oke. Terus berarti. Nah inilah modifan saya nih. Ini ada lampu. Ini lampu murah nih. 15 ribu lagi. 15 ribu. Udah terang mobil. Mempelnya lihat pakai apa. Koin. Pintar. Kreatif bro. Kreatif bro. Update bro. Ada koin. Bisolatip. Bisolatip. Magnet. Jadi deh. Kalau suatu waktu kau butuh. Aduh gak ada uang seribu lagi. Terpaksa aku ambil ini. Itu ini uang kuncian lah. Uang kuncian. Jangan ada duit banget. Betul. Kayak di dompet kan harus ada terus. Iya. Ini di wheel harus ada terus. Oh bangil bas ini. Berarti ini beli juga atau. Beli beli. Beli di top pad. Buat gantungan baju mobil memang. Tadinya di Ford. Di belakang kan sempit banget tuh. Akhirnya pasang di sini. Pasang di sini. Lumayan buat gantungan-gantungan ya. Buat gantungan-gantungan ya. Kan sehari-hari kan aku syuting kayak banyak. Ya kan. Aktivitas. Aktivitas ku cape banget. Makanya. Makanya selalu sedia ini nih. Iya. Tidak capek. Kalau STRP Gen 1. Ini kalau gak salah panjang sampai ke depan bang. Pegangannya. Itu Gen 1. Gen 1. Gen 1. Lo ngetes gue ya. Parah. Sebelum kau datang saya cer-cer tahu di Google. Itu pun aku baru tahu tuh. Gen 1 panjang ini. Pas aku lihat reviewnya. Oh iya bener nyambung sampai depan. Di sini. Ini. Kayaknya cuma Gen 1. Gen 2. Yang bentuknya tuh masih apa ya. Karena dia udah belajar ya. Kayak. Alam banget lah. Kayaknya kalau Gen 3 ke atas tuh kotak. Kayak SUV kotak. Bener. Sudah kayak. Ini mobil kau pakai kerja aja ya. Gitu. Kalau ini lu kasih meja. Buat apa coba? Masa buat kerja. Emang buat piknik. Saya tertarik juga ini bang. Antara ini. Buat mobil mainan berikutnya lah. Iya bener. Kita masuk ke depan. Nah ini di kursi belakang. Ini masih fabric asli bawaannya. Dan juga ini. Masih mulus sekali. Dan yang pastinya. Itu kursaka. Ini aku di sini. Hah? Berarti anaknya Bang Gilbas yang bawa mobil. Itu keren banget. Tapi karpet. Mungkin sudah. Mesti diganti. Iya. Jadi tolong buat. Om Ferry Cibubur. Om Ferry Cibubur. Bang Gilbas boleh lah. Kesitu dulu ya. Atau auto project. Atau apa. Bisa nih Bang Gilbas nih. Karpetnya. Sisanya masih oke sih. Car seat. Car seat. Sama. Oh ini ada. Apa. Ada ini nih. Amres. Oh iya ada. Ini khas mobil lama banget ya. Khas mobil lama. Oh ada cup holder 2. Tapi generasi 1 dia. Dua-duanya Bang. Dua-duanya apa. Jadi. Satu disini buat tangannya. Satu lagi disini. Kalau nggak salah lihat. Oh terpisah gitu. Terpisah Bang. Iya. Tapi. Kalau saya salah maaf ya. Iya. Gak apa-apa. Terus disini ada. Iya. Tempat-tempat. Terus di atas. Lampu nyala. Eh nyala lampu Bang. Karena kebuka. Oh karena kebuka. Iya. Terus. Cermin ini untuk. Cermin. Tiburan sakal lah. Oke. Saya tes duduknya dulu ya Bang. Oh di dalam ya. Boleh. Boleh. Sebagai reviewer otomotif. Yes. Wah sangat nyaman sekali sebagai pengendara di belakang. Masih oke ya. Ini aku duduk segitu loh. Iya. Karena aku duduk segitu mundurnya. Masih enak ya. Masih enak banget nih. Ini masih kalau misalkan saya bawa mobil. Ini agak maju lebih lega lagi. Lebih lega lagi. Headroom nya lega. Dan. Posisi duduk yang sangat nyaman. Tuh. Ini masih bisa ke belakang nggak Bang? Enggak. Udah mentok. Kayaknya mentok ini. Karena ini sudah mentok. Jadi posisi duduknya tetap masih nyaman. Iya. Karena tidak tegak seperti ini. Iya. Dan di sini ada tempat barang-barang juga. Koin-koin. Ini pintunya udah agak jelek engselnya nih. Nggak bisa ketahan kebuka nih. Ketutup sendiri. Oh gitu. Yang kanan nih. Coba aja. Enteng banget kan. Wih. Nggak nahan dia. Kan biasanya pintu agak nahan kan. Tahanan satu kali dua kali. Yang ini masih nahan. Yang kanan udah. Ini apa ini Bang? Kok nggak pernah lihat mobil lama? Nah kuncinya kan di sini. Oh untuk ini. Kunci. Kunci ya. Mobil lama kan begini. Oh iya saya tahu. Saya tahu. Tapi kan tetap mobil lama. Kalau yang begini harus yang di angle begitu ya. Oh nggak. Masih udah power window. Iya iya iya. Cuma kuncinya masih begitu. Oh saya kira kayak masih gantung kan. Kunci. Oh iya seru 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 seru. Mobil zaman sekarang kan disininya. Biasanya di handle pintunya ya. Betul. Betul betul betul. Nih. Masih murus sekali juga di dalam. Ini kamu masih tambahin atau memang dari sananya ini. Apanya tuh. Ini cover. Nggak udah dari sananya. Oh udah dari sananya. Pokoknya aku yang baru ganti. Ban. Kaca film. Ya. Udah sih sama waktu itu rem rem disc brake dibenerin. Iya 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 iya. Nggak terlalu banyak juga PRnya. Nggak syukurnya masih amal. Syukurnya alhamdulillah. Dan yang punya sebelumnya juga ngerti mobil ya. Iya. Jadi diurus lah. Udah diurus. Kita ke depan. Keren banget bang. Ini baru saya lihat. Biasanya lihat di Youtube bang. Baru lihat. Ini yang daswernya di depan. Oh bagusnya. Ini. Mohon maaf. Ini disini nih. Ini disini. Automatic. Ganti-ganti. Iya. Di tarik terturun ke bawah. Tarik terturun. Ini apa bang? Rentangan. Iya lucu. Baru gue tau. Tidak ada disini. Tidak ada disini. Ditarik. Jadi kalau. Kalau dia lagi jalan ditutup ya. Jadi kayak sama kayak ini kan. Kayak pilar. Oh rata. Ceritanya. Begitu. Canggihnya si RV dulu. Jadi dia pikir nih. Terus banyaknya ini. Tempat taruh-taruh sesuatu. Iya. Mesti ada asbak lah mobil zaman dulu kan. Masih ada asbak. Ini di bawah juga ada. Situ. Terus ini. Ini bisa di. Bisa miring kan. Kalau udah salah. Bisa di ini. Apa. Iya betul. Jadi bisa. Jalan-jalan kaki. Tidak usah. Bisa dong. Kalau mau ke belakang ya. Iya. Gitu loh. Ini tempat 2. Dia pikir betul. Orang. Orang dulu suka minum. Nah. Sama ngerokok. Dulu kan ada asbak. Mobil lama ada asbak. Iya. Situ juga ada lagi tempat-tempat koin tuh di bawah. Di bawah sini ada. Iya. Oh iya. Banyak sekali tempat-tempatnya. Emang rekreasi kayaknya. Rekreasi. Amrace 2 ada. Amrace 2. Terus. Ini head unit bawah bang. Atau sudah diganti. Sama. Sudah diganti. Sudah diganti. Masih pas ukurannya. Iya. Dan. Ini. Khas mobil. Apa di. Adventure begitu tuh. Biasanya. Banyak naro-naro ya. Iya. Banyak naro-naro nya. Terus. Masih mulus sekali ini juga ya. Lumayan. Lumayan. Kita lihat di sini. Ah. Wow. Ada kaca. Ada. Iya. Masih. Kalau dipikir di. Bagus-bagusnya. Bahannya mobil-mobil dulu. Itu dia. Itu dia. Iya. Aku seneng dari mobil. Masih oke banget semuanya. Karena kayaknya masih dipikirin banget. Oh. Bikin mobil nih. Iya. Serius gitu. Serius gitu. Kalau sekarang kayaknya banyak ngejar murah. Iya. Makanya. Modelnya sedikit dikasih bagus. Udah aman. Iya. Tapi. Hal-hal detail dari. Pabrikan zaman dulu tuh. Betul-betul harus. Respect kita. Ini. Palang empat ya. Setirnya. Iya. Palang empat. Nah. Kalau Bang Gilbas kan. Tadi bilangnya ada X-Trail. Nixon X-Trail sama ini. Iya. Terus memilihnya. Ini karena apa? Karena ada aja. Oh. Karena kebetulan buku ada yang jual. Kayak. Ya udah deh mungkin kah ini. Oh ya. Karena. Mungkin kah ini. Jodoh. Dulu saya pernah lihat juga ada Ford Escape juga Bang. Kayak beginian juga. Persis. Escape. Iya. Iya. Jaman-jamannya itu. Tapi. Eh. Itu kayaknya lumayan ini juga ya Bang. Maksudnya banyak PR juga tuh. Iya. Kalau kata orang sih. Aku juga gak terlalu ngerti sih. Cuma Escape kayaknya. Lumayan banyak yang menghindari tuh. Karena ada apanya gitu. Malah Everest yang banyak pakai. Oh. Kalau ngelihat yang akun-akun suka. Overland suka camping tuh. Everest tuh lumayan banyak. Iya. Gede banget sih. Panjang. Panjang banget. Tidak masuk di. Nah aku suka ini kayak X-Trail gitu. Karena SUV tapi kecil. Iya. Maksudnya bukan SUV yang gede banget kan ini kan. Betul. Iya. Apalagi aku dari mobil kecil tadinya kan. Dari Fiesta. Iya masih ukuran-ukuran kecil gitu. Gak terlalu kaget lah. Kalau tiba-tiba hammer kan kaget juga. Ah. Itu. Makanya tuh aku mikir kayaknya enggak deh. Makanya Bang Gilbas dulu. Sudah sempat mau. Eh saya beli hammer ini. Saya bilang. Enggak. Untung berata sih. Sempat nahan sih. Jangan dulu Bang. Iya. Terlalu ini lah. Terlalu mencolok di jalan. Ini di dalamnya interior. Terakhir Bang. Apa tuh. Kita mau lihat mesin. Boleh gak? Oh iya boleh. Karena Bang Gilbas ngerti mesin. Gak ngerti loh saya. Gak ngerti loh berata. Kita lihat mesinnya. Mas tunggu Mas. Saya cari dulu. Santai. Santai. Banyak teman-teman. Bahkan banyak teman-teman yang gak ngerti ya. Gak ngerti banget. Mesin ini. Itu. Gokil. Mana ininya? Eh mana sih? Oh sini nih. Iya. Situ. Ini dia. Apa tadi saya bilang? K20. 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 K20 sih kampai lupa sendiri. Terus. Wah sangat rapi sekali. kenapa anda mau bukakan mesin karena saya mau lihat aja biar di YouTube tuh kesannya kayak ngerti banget gitu berapa horsepower ini iya 170 horsepower Newton meter pada saya nonton tadi malam YouTube saya lupa siapa itu soal ini iya saya lupa lagi intinya masih mulus banget syukurnya sih ya iya sejauh ini kan gue habis ini juga apa baru nyampe ya terus kan bawa ke bengkel cek cek lah eh makanya ada rem-rem udah diganti dis break tapi katanya mesin masih masih aman oke atau bener atau nipu dia tapi kan semenjak Bang Gilba sudah merawat Ford ah ayo semua sini saya hajar aku berani apa juga ayo sini dah ayo 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 Fuso-fuso boleh besar bosku jangan terlalu besar itu biasanya tuh ada wasser-wasser untuk lop kacanya di sini tapi tempelan Oh aksesoris tambahan biasanya orang begitu tapi beneran bisa ini jadi tidak tempelan aja Oh biar kelihatannya bisa Oh ada gitu ya ada banget juga yang ditempel kayak gitu ada ini ya akhirnya tidak padahal enggak ya cuman dihiasan-hiasan aja oke kita sudah bicara tentang mesin dan tidak ada sama sekali obrolan mesin kita udah lihat mobil culture Bang Gilbas jadi terima kasih banyak waktunya Bang Gilbas sudah ngobrol dan juga jangan lupa teman-teman beli tiketnya di setiap kota yang bakalan Bang Gilbas datangin terima kasih banyak siap di titik Bang Gilbas terima kasih banyak selalu lu mau motif-motif kabarin gua aja ya misalkan lu mau ada karmit nih Oh ada ke ada karmit ntar lagi di karmit apa banget ketemuan mobil-mobil carmiti saya tidak tahu